Selama saya hidup, saya membeli motor itu dengan hasil kerja saya sendiri, usaha saya sendiri. Ketemu lewat aplikasi kencan? Tanya sewanita ini, motor di bawah kabur. Teman kencan saat nonton gioskop. Malang sekali nasib seorang wanita bernama Nadia Azahra. Dia kehilangan motor kesayangan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-24. Motornya di bawah kabur oleh teman laki-laki bernama Evan yang baru dia kenal via aplikasi kencan. Kejadian pencurian yang menipah Nadia terjadi pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Peristiwa itu bermula ketika Nadia memutuskan untuk bertemu dengan Evan. Setelah berkenalan melalui aplikasi kencan bernama OBI 4 hari sebelumnya. Sedih banget kehilangan motor di hari ulang tahun Aiko, ujar dia kepada wartawan di Bapak Resmetro Jakarta Selatan. Pada Kamis 11 Januari 2024 malam. Pria berama Evan itu menggasak motor korban saat Nadia sedang asyik menonton film di Biaskok, Blok M, Jakarta Selatan. Kalau diingat-ingat lagi peristiwa itu. Nggak cuma sama D, ada rasa kesal juga. Ada jaket kesayanganku di dalam motor itu. Tutur dia. Tak berhenti sampai di situ, Nadia juga merasa geram karena pelaku ternyata mengambil surat tanda nomor kendaraan motornya diam-diam. Hal itu baru diketahui korban saat mencari STNK ditaruh di dalam dompet untuk keputar laporan polisi tetapi nihil. Aku juga baru sadar STNK motorku diambil sama dia. Padahal aku nggak pernah ngasih ucap dia. Nadia menduga Evan sempat menggorek-gorek tasnya saat dirinya tengah pergi ke toilet bioskop. Setelah itu, ia memang menitipkan tasnya kepada pelaku. Awalnya Nadia memutuskan untuk bertemu dengan pelaku di Bintaro Plaza. Korban memilih lokasi itu lantaran hendak memperpanjang surat izin mengembudi lebih dulu. Setelah selesai mengurus SIM, Nadia menyebut pelaku kebenaran mengajaknya ke kawasan Blok M. Lantaran Evan tak membawa kendaraan pribadi, ia menawarkan diri untuk mengendari motor korban. Sehingga cerita sesampainya di parkiran kawasan Blok M kunci motor korban ternyata tak dikembalikan. Kemudian ketika mereka sudah memasuki bioskop untuk menonton, Evan tiba-tiba izin ke toilet saat pemutaran film yang berlangsung beberapa menit. Setelah izin ke toilet, Evan kemudian tak kunjung kembali ke dalam bioskop. Evan ternyata membawa kabur motor Nadia. Keberadaannya belum diketahui sampai sekarang. Ia telah melaporkan kos ini ke polisi dengan nomor LB-B-109-2024-SPKT-Pongresmeter Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!